Anggapan MK akan menjadi mahkamah keluarga tidak berhubungi, dan seterusnya dan seterusnya, MK masih tetap menjadi lembaga yang menjaga persekusi. Tapi sampai pada putusan keempat, tiba-tiba kita semua agak terkenyak. Dan itu sudah merupakan sepertinya sebuah kecintaan besar dan sebuah anti-klimaks terhadap tiga putusan yang ada sebelumnya. Bagi saya, putusan yang terakhir ini problematik. Walaupun kalau ditanya kepada kita para juris yang berlaku dari sebuah putusan penandilan itu, yang mana? Kita pasti mengatakan yang berlaku itu adalah hitung putusan. Tapi tentu hitung putusan itu kan adalah muara. Dari pertimbangan-pertimbangan yang ada sebelumnya, dan menalir. Seperti menalir, dari bulu, menalir ke muara. Tapi kalau kita telah ahdana mendalam, putusan ini tidak menalir. Dari bulu, dari hilir, sampai ke muara. Dan, boleh saya katakan, putusan ini mengandung satu cacat hukum yang serius. Putusan ini bahkan mengandung satu penyelundupan hukum. Karena putusannya, mengatakan, mengabulkan sebagian. Kemudian, pasal 169 yang dipakai itu, pertentangan dengan Uda-Uda-Uda-Uda-Uda-Uda-Uda-Uda-Uda-Uda-Uda-Uda-Uda-Uda-Uda-Uda-Uda. Hal sebagainya bahwa, kalau kita lihat, putusan ini, memang bukan keputusan pula. Ada dissenting opinion, ada concurring opinion. Kalau dissenting itu, memang dia tidak setuju dengan keputusan. Jadi, waktu saya pertama kali jadi Menteri Kakiman, yang mengintrodusi adanya dissenting opinion itu dalam keputusan keadilan. Termasuk ketika saya ikut menyesua dunia-undang Pakaman Konstitusi itu. Dissenting, dia berbeda. Kalau ada putusan, kemudian ada dissenting. Dissenting itu ditaruh, dipakir daripada putusan itu sendiri. Dan, nanti dilihat skornya berapa. Karena hakim MKI ke-9, kalau 4 dissenting, 5 setuju dengan ditun putusan, maka diri luaskan, walaupun hanya perbedaan perusahaan.